Oke di depan kita ini ada beras cianjur guys satu karung tapi isinya HP semua jadi ini HP rongsokan guys ya semua ini saya beli rata-rata antara 5000 hingga 7000 ya Nah kali ini saya akan nyari kira-kira mana nih yang mesti kita bahas ya karena beberapa waktu ini saya belum sempat untuk edisi HP rongsokan Wow berat banget kayak sini ini yang mana ini yang mana ini jadi ini enggak tahu persis ya jumlah HP ini berapa unit satu karung ini mungkin ada Hai berapa ya 300 atau 500 unit enggak nyampe ya Oke ini separuh saja ya coba saya ingin pilih ya kira-kira mau yang mana ini yang mau diperbaiki nah ini kebanyakan yang model apa ya yang biasa ya saya akan nyari yang QWERTY saja Wow ini guys jadi zaman dulu itu QWERTY milik Nokia ini banyak penggunanya guys Oke saya dapatkan satu saya coba nyari lagi guys yang seri sama ya ya tujuannya kalau satu normal satu enggak kita bisa compare ya mana yang bagus nah ini ada lagi guys Oke kita sudah dapatkan HP yang mesti kita bahas ya hehehe nah ini ada dua Hai Wow ini Nokia X201 ya Apakah masih bisa diselamatkan Wallahualam hehehe Oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisi nteso gimana kabar sobat ya cuma baik-baik saja ya Oke ini dua HP rongsokan guys dengan seri sama ya jadi kita akan bahas dua HP ini Apakah salah satunya bisa diselamatkan atau dua-duanya malah rusak total ya ya untuk pertama kali kita cek dengan power supply Oke kita sudah di depan power supply dan setel di setelan 4 volt ya nah kita akan coba satu-satu bagaimana nasib HP ini sambungkan kabel positif dan negatifnya ya ya pastikan setelan 3,8 hingga 4 volt ya dan diperhatiin jarum dia diam tidak konslet lalu saya tekan tombol power dia naik lalu turun itu asumsi ampere atau arus yang normal ya tidak kongselet jadi ini kondisi arus normal bukan berarti bagus ya kalau arus normal tuh bukan berarti bagus Oke kita sambung kembali untuk HP HP yang kedua kita coba cek dan naik lalu turun ini konsumsinya juga normal ya jadi Alhamdulillah ya kita sudah cek kedua HP ini konsumsi arusnya normal Oke kita bongkar sambil kita lihat spesifikasinya ya ini ini adalah Nokia X201 kameranya 0,3 megapiksel lalu ramnya hanya 64 megapiksel hehehe Megabyte guys lalu baterainya hanya 1020 mAh ya dan HP ini dirilis tahun 2010 sampai 2011 sebelasan lah ya dan kisaran harganya itu 999.000 kurang seribu lagi 1 juta ya Wow dulu saya sempat yang menggunakan HP tipe ini ya ini saya bongkar untuk yang warna putih dulu jika kita perhatiin itu LCD masih ada plastiknya guys berarti kemungkinan dulu ini ganti LCD lalu enggak tahu kenapa kok bisa jadi rusak ya hehehe karena itu segelanya pun belum dibongkar itu belum di kelentek ya hehehe jadi apa fungsinya ya kok enggak di kelentek ya di kelentek saja ya karena di kelentek enggak di kelentek tuh garansi saya rasa tidak berpengaruh ya yang namanya LCD itu enggak garansi nah ini masih ada plastik segelnya ya ini kita akan bersihkan dulu ya saya buka untuk bagian penutup IC nya lalu tahapan selainnya saya akan bersihkan dengan thinner ya untuk pembersihan ini bisa menggunakan apapun bahkan air sabun pun juga bisa ya namun setelah dibersihkan dikeringkan itu jangan lupa kalau menggunakan thinner ini enggak masalah ya kita enggak perlu keringkan secara maksimal kalau thinner ini masih aman ya bersihkan seperti ini sebisa mungkin hindari di bagian kamera ya lalu kalau saya perhatikan untuk bagian mesin ini enggak ada bekas-bekas korosi ya namun saya tidak tahu persis ini kenapa jadi rongsokan ya rusaknya itu dimana yang jelas untuk tahapan HP terbengkalai itu saya sering gunakan metode rehot ya terutama untuk bagian CPU nya nah ini kebetulan ada CPU dan IC RAM ya kalau dulu tuh seperti IC memory IC program lah istilahnya kalau sekarang lebih dikenal IMMC ya jadi IC program dengan CPU kita rehot ya rehot pelan-pelan dan untuk proses rehot ini saya gunakan anginnya tiga lalu panasnya tiga setengah namun tetap kondisikan sesuaikan blower masing-masing ya karena panas blower tuh kan berbeda-beda ya ini langsung tembak saja antara CPU dan IC RAM nya atau programnya ya kalau dulu istilahnya itu masih seperti itu belum MMC oke ini sudah saya rehot dan saya akan bersihkan sisa vlog nya ya dan ini kelihatannya sih masih seperti panas ya kita tunggu hingga dia itu dingin ya pastikan dia itu sudah dingin lalu kita tutup dan ini LCD bawaannya ya masih segelan padahal ini HP bangka ya oke ini saya ambilkan baterai dan kita langsung coba ya kita nyalakan dengan baterai apakah bisa nyala Bismillahirrahmanirrahim wow nyala sebentar lalu mati guys bisa diperhatiin Wow nyala sebentar lalu mati wah ini apanya lagi nih untuk kasus nyala sebentar lalu mati itu biasanya ya bisa program ya Nah ini saya coba untuk HP yang kedua atau yang warna hitam ternyata ternyata almarhum guys jadi tidak nyala walaupun kondisinya sudah kita cek dengan Porsche HP dia konsumsi arusnya normal ya jadi kalau konsumsi arus normal tuh juga belum tentu HP bisa nyala ya bisa itu LCD nya bisa itu konektor LCD ataupun bahkan bisa ya karena powernya tidak ngangkat ya atau banyak faktor ya ini kita copot semua bautnya dan untuk di HP yang ini itu kalau kasus-kasus bangkai yang sering saya temui itu ya kalau nggak disebut hanya di LCD ya ini saya copot LCD nya ya saya akan coba LCD nya ya karena ini ini LCD nya ini kalau untuk rongsokan tuh sering saya coba nanti kalau bagus disimpan ya begitu kita cari yang bagus saja ya saya coba LCD dia tidak ada kehidupan guys LCD nya kemungkinan rusak ya ini untuk HP yang kedua atau yang warna hitam ya seperti yang awal tadi juga sama yang pertama kita bersihkan ini juga kita bersihkan dengan thinner ya dan kalau kita cek dengan prosa play tadi sama ya konsumsi arusnya tuh getaran atau gerakannya sama dia naik lalu turun dan ini metode-nya metode yang saya gunakan juga sama ya saya akan lakukan rehout CPU beserta IC di eh apa istilahnya si programnya ya ya bersihkan dulu sampai bersih ya lalu di lap atau dikeringkan lalu wah ini kotor sekali guys jadi ya namanya perongsokan ya oke setelah itu saya akan lakukan seperti awal tadi ya yaitu rehout CPU nah ini untuk mesin yang kedua untuk yang mesin yang pertama tadi sudah sudah bagus ya tapi dia langsung mati nah ini saya nyalakan dia tidak mau ya sama sekali tidak mau dengan LCD yang milik milik HP yang putih ya oke saya akan rehout ya sama metodenya tambahin vlog dulu lalu tembak blower ya setelahnya masih sama anginnya tiga lalu panasnya tiga setengah boleh juga 375 ya nah ini ada dua IC yang CPU dan IC RAM atau IC program ya kalau dulu itu sebutannya seperti itu tembak tembak sampai dia seperti mendidih ya blotuk 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 nah seperti itu lalu ya didiamkan ya untuk proses rehout itu jangan terlalu lama jadi kalau untuk urusan mesin Nokia itu unggul ya bisa di uji untuk bit quality nya terutama untuk di IC nya ya biarpun dia terpengkalai biasanya hanya dengan rehout itu bisa memulihkan keadaan ya setelah kering setelah dingin kita tutup dan kita akan coba ya dengan LCD yang milik HP yang putih tadi ya apakah dia bisa nyala Bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah guys mana ini tulisannya alhamdulillah muncul ya wow ini HP nya mending ini normal nih sampai muncul tulisan ya berbeda yang putih tadi kan hanya muncul sebentar lalu mati nah ini berarti LCD nya masih bagus ya kemungkinan HP yang putih ini dulu ganti LCD jadi setelah dibeli kok dinyalakan nyala sebentar mati ya makanya lalu dibiarkan jadi rongsokan nah ini untuk dicoba yang mesin warna hitam dia bisa nampil ke tulisan ya berarti LCD ini kan bagus lalu dicoba ke mesin yang putih ini di saat dinyalakan dia langsung mati wow berarti kemungkinan kan kasus dulu ini ganti LCD ya kemungkinan nanti LCD lalu dinyalakan kok dia nggak bisa ke tahap selanjutnya ya biasanya itu CPU kalau nggak ya di flash ya ya untuk sementara yang putih saya singkirkan saja ya kita fokus mesin yang sudah oke yang hitam tadi ya namun LCD nya kita gunakan yang putih nah inilah tujuannya kalau saya ambil dua itu bisa di compare ya mana yang bagus kita ambil nah ini tinggal saya akan bersihkan bagian body nya untuk bagian body ini biasa saya gunakan minyak kayu putih ya karena disamping menyembuhkan masuk angin juga bisa mengkilapkan body iya 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 ada aja oke ini saya pasangkan ke body atau tulangan ya wow ini masih segelan guys saya kelentek dulu wow agak susah ya ini lama sekali ini nggak dikelentek sama yang punya ini sampai lengket menjamur ya nah itu ada bekas kayak apa ya endapan apa jamur jadi ya saking lamanya ya plastik itu nggak dibuka ya saya bersihkan ya menggunakan minyak kayu putih kalau untuk LCD biasa saya minyak kayu putih saja jangan gunakan thinner ya nah ini kayak ada apa ya kayak ada kerak-kerak gitu ya sisa dari lem dari plastik mungkin plastik segel yang lama nggak dibuka oke setelah itu saya bersihkan lalu ya dirakit kita pasang kembali bautnya ya nah jadi pertimbangannya dua HP ini yang satu sudah bagus ya sudah baik lalu yang putih tadi ya sementara waktu dimuseumkan kalau dihitung ini anggap-anggap aja 10 ribu ya padahal saya beli itu diantara 5 ribu hingga 7 ribuan kita anggap pukul rata 10 ribu saya beli 10 ribu ini 2 jadi 20 ribu setelah di compare itu ini jadi satu ya berarti sudah normal yang satu jadi ya masih worth it ya nah ini LCD nya memang agak seperti apa ya ya bekas plastik segelan ya itu ya ini saya pasang kartu dia normal guys mau membaca kartu apakah oh alhamdulillah sinyal oke ya mentok sinyal sinyal mentok dan ya seperti ini keadaannya ya kalau Nokia itu biarpun jadul tapi kalau dari kualitas tidak diragukan lagi nah ini untuk mesin yang putih yang putih ini ya nanti next time saya akan coba flash ya biasanya kalau di flash ya bisa sembuh tapi kalau di flash dia masih nyala lalu mati ya kemungkinan CPU bisa jadi ya kalau di ini kan tadi direhot ya berarti kalau nanti di flash gak sembuh lalu CPU saya akan rebal ya oke ini sudah saya carikan casingnya ya nah ini casingnya warna hitam kacing-kacing lalu pasangkan untuk kipetnya nah ini kipetnya ini sayang sekali ya ini bawaannya itu bukan original jadi sebetulnya bagus yang ori ya kipetnya karena untuk pembelian yang baru seperti ini tuh agak keras ya ini saya rasa ya gak begitu keras lah untuk tombolnya oke lalu di baut ya jadi di jaman tahun 2010an keatas ya 2011 2012 2013 ini banyak yang nyari ya untuk HP H201 termasuk saya juga pernah ya menggunakan saya tidak tahu persis tahun berapa itu lupa saya pernah menggunakan ini hampir setahun ya ya mungkin coba semua juga pernah yang pakai juga bisa tulis di kolom komentar bagaimana serunya menggunakan HP ini ya HP ini itu sudah 3G atau belum ya belum kayaknya oke ini kita sudah rapikan saya coba cek kamera ya kameranya masih berfungsi guys tapi ya memang begitu ya lalu apalagi nih ya kita coba buka SMS ya ini tahun berapa terakhir digunakan hingga rusak ya kita lihat SMS nya lalu rincian pesan oh bulan 6 2018 ya berarti ya masih 2 tahun lah oke ini tombol saya akan coba juga tombol tidak masalah ya tapi tidak senyaman originalnya untuk tombol seperti ini lalu kita ritual pengkletean are you ready hehehe hehehe emmm moh hehehe wah ketinggalan yang merah ini wah ini saking lamanya juga ini casing lengketnya terlalu berlebihan hehehe sampai menyatu ya ya ini tampilannya seperti ini guys oh masih ada ini ini perlu kita kelentek juga ini nah ini ini untuk bagian tombolnya ya jadi HP ini itu jenis QWERTY ya untuk di Nokia itu ada beberapa tipe yang jenisnya QWERTY oke ini sudah saya kelentek semua dan ya lumayan lah ya dari penampakannya hehehe ya jadi Alhamdulillah dari dua selamat satu guys dan ini yang terselamatkan kalau yang putih itu ya kayaknya perlu di flash ya wow ada solasi apa ini oh tempelan tulisan Nokia hehehe ada aja ya saya akan coba cek galeri ini yang ditunggu-tunggu ya wah foto saya nggak bisa dibuka video saya oh ada guys videonya guys tapi oh video biasa hehehe saya pikir yang ya ini 3GP guys tapi ya nggak tahu isinya apa ini wah kecewa saya hehehe oke lah video cuma satu foto nggak bisa dibuka kelihatannya ini juga perlu di pengaturan awal ya ya saya akan coba cas ya mana ini cas kecil saya saya coba dulu Alhamdulillah sedang mengisi ya nah bisa diperhatiin tuh jalan ya pengisian jadi ya ini kayaknya memang perlu di riset ya 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 ini bisa jalan pengecasan dan ya Alhamdulillah dapat satu dan ini saya rasa sudah siap untuk digunakan ya oke itu saja ya semoga bisa dijadikan manfaat terima kasih tetap semangat ya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati